Tengkorak Maut Jilid 12. Tak kuasa lagi Han Xiong Kieh menghembuskan napas dingin, berita ini benar-benar sukar dipercaya olehnya. Seorang sastrawan setengah baya yang sekilas pandangan belum mencapai 40 tahun, ternyata adalah seorang jago persilatan yang telah berusia 100 tahun lebih. Dengan serta merta timbul perasaan kaum dan menghormat dalam hati kecil pemuda itu, tanpa sadar secara terus terang ia ceritakan bagaimana dia sudah mendapatkan warisan ilmu silat diri Lengku Siang Jin kemudian bagaimana berjumpa dengan Mautiong Cimo yang telah wariskan tenaga dan kepandaian silatnya kepadanya. Selesai mendengar kisah tersebut, Putusian Seng atau Cuan Awet muda menghela napas panjang, katanya, A-a-a-i-a-am memang kawan-kawan lamaku di masa lampau sebagian besar telah reyot dimakan usia aku yang tidak mati-mati pun sudah ingin cepat-cepat tinggalkan dunia ini E-a-i-i Bocahengkau memang amat hoki secara beruntun telah mewarisi ilmu silat dari beberapa orang jago-jago lihai dunia persilatan masa depanmu Benar-benar amat cemerlang Honsiong Kye tersipu-sipu ia cuma bisa mengucapkan kata-kata merendah untuk memberi tanggapan Beberapa waktu kemudian terdengar Putusian Seng menegur E-e-i Bocah apakah engkau tidak menyesal mengangkat Mautiong Cimo sebagai gurumu menyesal Kenapa aku mesti menyesal engkau Toh tahu musuh bebu yutan terdapat di mana-mana seantaro jagat setelah aku bersedia menerima pelajaran yang diwariskan beliau Kepadaku sudah sepantasnya kalau aku bertanggung jawab atas semua perbuatannya yang dilakukan Tempo dulu sudah menjadi kewajibanku untuk menanggulangi semua resiko yang ada Kenapa mesti aku menyesal bagus Anak muda engkau memang bersemangat Ada suatu persoalan hingga kini aku kurang tahu Apa aku boleh bertanya kepada Lo Chiampo E-e coba katakan dulu apa yang ingin kau tanyakan Sewaktu guruku seringkali melakukan pembunuhan dalam dunia persilatan tempoh hari Apakah ia selalu memberdakan mana yang lurus dan mana yang sesat Putlos Yan Seng termenung dan berpikir sebentar Kemudian menjawab Ditinjau dari beberapa kejadian yang ku ketahui Pihak korban memang sangat beralasan untuk dibunuh Tapi mecagenai soal selanjutnya aku kurang begitu tahu Sebab korban yang mati di tangannya banyak tak terhitung jumlahnya Mereka terdiri dari pibak kaum lurus maupun kaum sesat Kalau tidak kejam tak mungkin orang persilatan memberi julukan iblis Di antara iblis kepada Nksa Tapi masa ia tidak mengatakan sesuatu kepada Mohon Sookye menggeleng Sama sekali tidak Oh hai yaa, engkau toh baru tiga hari mengingat hubungan guru dan murid dengan dia Kenapa sekarang aku sedang melaksanakan sebuah perintah dari guruku Dan tugas itu harus diselesaikan dalam waktu sepuluh hari Kenapa harus diselesaikan dalam sepuluh hari Sebab guruku dia orang tua hanya mempunyai waktu selama sepuluh hari untuk hidup di kolong langit Kerapatannya Putlos Yan Seng dengan muka berubah hebat Ketika sedang melatih suatu jisnis ilmu silat Beliau mengalami musibah yakni jalan api menuju neraka yang mengakibatkan kedua belah kakinya lumpuh Setelah itu beliau pun wariskan segenap tenaga dalamnya kepada aku Maka, bicara sampai disini, ia menghala napas dan mengungkam Putlos Yan Seng pun menghala napas sedih Aku ingin bertemu muka untuk terakhir kalinya dengan gurumu Sekarang ini berada di mana katanya Sebenarnya Han Seng Kieh hendak menjawab Tapi ingatan lain dengan cepat berkelebat dalam benaknya Aku tak boleh bicara Aku masih belum tahu Putlos Yan Seng adalah seorang yang dapat dipercaya atau tidak Andai kata ucapannya hanya merupakan suatu jebakan Bukankah berabe keadaan suhu pada saat ini sudah cacat Lemah dan keadaannya tak jauh berbeda dengan musnusia Biasa aku harus bersikap lebih berhati-hati Berpikir sampai disini dia pun lantas berkata Bagaimana kalau ku hantar engkau sehabis kulaksanakan tugasku tempat itu sukar ditemukan Oh oh engkau kuatirkan keselamatan gurumu Engkau tak percaya dengan kepribadian ku Ha ah, ha ah, ha ah Untuk mewujudkan rasa baktimu aku ingin turuti keinginanmu Tugas apa sih yang hendak kau lakukan Mencari pemilik benteng maut dan adu kepandayan dengan dirinya Untuk memenuhi cita-citanya ini Guruku telah mengasingkan diri dan berlatih tekun Selama 40 tahun lamanya Apa engkau hendak adu kepandayan dengan makhluk aneh itu gila Sudah kau pikir masak-masak tindakanmu itu Apa makhluk aneh kau maksudkan seruhan syongkia dengan serasaan agak tergerak Benar dia adalah makhluk aneh di kolong langit Kenapa tidak disebut saja iblis kejah nomor satu di kolong langit Selah seng pemuda potus yang seng menggeleng Dia cuma tabiatnya dalam kenyataan sama sekali tidak keji Tindak tanduk tengkorak maut membawa dunia persilatan mendekati jurang kehancuran Setiap orang diliputi perasaan ngeri dan takut seakan-akan menghadapi hari kiamat Darah membanjiri permukaan bumi mayat bergelimpangan di mana-mana Apakah perbuatan ini tidak termasuk perbuatan seorang iblis keji Apa tengkorak maut benar lambang tunggal dari pemilik benteng maut Sudah puluhan tahun lamanya aku tak pernah muncul dalam dunia persilatan Kali ini pun baru beberapa hari turun gunung Karena itu banyak persoalan yang tidak ku ketahui Benarkah telah terjadi peristiwa berdarah seperti itu Betul setiap orang persilatan tentu akan berubah muka Jika membicarakan persoalan tentang tengkorak maut Jadi makhluk aneh itu berani menggunakan tengkorak maut sebagai lambangnya Untuk melakukan pembantaian secara menggila Benar dan beberapa waktu belakangan ini Ia telah dua kali munculkan diri tentang persoalan ini Aku pasti akan lakukan penyelidikan duduknya perkara Jadi jelas nah sekarang marilah kita bicara pada pokok pembicaraan semula Apa hubunganmu dengan pemilik dari pesanggerahan Tontus Yau Chu ini Han Xiong Kye tidak langsung menjawab Ia termenung dan berpikir sebentar kemudian diambilnya Keputusan untuk tidak menjawab sejujurnya ia menjawab Seorang sahabat karikku yang bernama Han Xiong Kye Pernah menerima budi pertolongan dari Goh Xiao Budi pemilik pesanggerahan ini Karena sahabatku telah meninggal Maka aku mewakili sahabatku itu untuk membalas budi kebaikan ini Merasa setia kawanmu patut dipuji Tapi tahukah engkau apa sebabnya pihak perkumpulan Tian Chee kau berusaha membinasakan Goh Ye Utu Ketua dari perkumpulan Pet Gipang Aku dengar katanya peristiwa berdarah itu berlangsung karena Goh Ye Utu tak sudi menghadiri upacara ulang tahun dari ketua perkumpulan Tian Chee Kau keliru itu cuma alasan mereka yang sengaja dibuat-buat sahup Petus Yan Seng dengan cepat Han Xiong Kye terperangah mendengar jawaban tersebut Lalu apa sebabnya yang utama ia bertanya Petus Yan Seng menghela nafas panjang lalu dengan suara berat ia bertanya Peristiwa itu terjadi karena sebuah benda mustika dunia persilatan Benda mustika dunia persilatan Benda mustika apakah itu aku kok belum pernah mendengar A-a-a-a-i Benda mustika itu adalah sejilid kitab pusaka ilmu silat yang dinamakan Tian Truk Tit Liu Oh-oh-oh-oh Kitab pusaka Tian Truk Tit Liu Ulang Han Xiong Kye dengan perasaan kaget bercampur tercengang Benar, engkau pernah dengar nama kitab itu Han Xiong Kye mengangguk Sebenarnya apa saja isi kitab pusaka itu Apakah Ploo Chiampo Ye mengerti selain ilmu silat yang mahasakti Terdapat pula ilmu menyaruh muka yang amat sempurna Oh-oh-oh-oh Kalau toh ketua perkumpulan Pet Gipang memiliki kitab pusaka selihai itu Bukankah ilmu silat yang dimilikinya sudah mencapai puncak kesempurnaan Kenapa ia bisa dibunuh oleh seorang tongcu dari perkumpulan Tian Cekau Bukankah kejadian ini aneh sekali Ya, kalau-kalau kitab pusaka itu benar-benar dimiliki olehnya Tentu saja urusan akan beres Apalacur kitab itu justru tak pernah dimiliki olehnya Lalu berdasarkan alasan Apa ketua perkumpulan Tian Cekau hendak merampas benda mustika itu dari tangannya Kakeknya pernah memiliki kitab pusaka itu Hanya saja kitab itu tak pernah diwariskan kepada keturunannya Atau dengan perkataan lain ketua perkumpulan Tian Cekau Telah salah taksir Makin mendengar kisah itu Han Xiong Tia merasa semakin keheranan Bukankah putus Yan Seng sudah puluhan tahun lamanya Tak pernah muncul dalam dunia persilatan Dari mana dia bisa tahu seluk-beluk duduknya persoalan ini Sehingga demikian jelasnya Karena rasa ingin tahu dan keheranan dia pun bertanya Lo Chiam Poe Dari mana engkau bisa tahu duduknya persoalan ini Hingga begitu jelas putus Yan Seng tertawa-tawa Kalau dibicarakan mungkin malah membingungkan hatimu Anggap saja kejadian ini hanya suatu kebetulan saja Han Xiong Tia membungkam setelah orang lain tak mau bicara Tentu saja dia pun tak dapat bertanya lebih jauh Sambil memberi hormat segera ujarnya Lo Chiam Poe Kalau engkau tak ada urusan lagi Aku hendak mohon diri lebih dahulu Jadi engkau tetap akan-akan berangkat ke benteng maut benar Sampai ini hari masih tinggal waktu selama delapan hari saja Aku harus segera menyelesaikan tugasku Dan kembali untuk memberi kabar kepada guruku baik Kalau begitu berangkatlah lebih dahulu Memang sayang pesang grahan Tentu Siawcu terbakar oleh karena kedatanganku yang agak terlambat Tapi aku merasa amat berterima kasih kepadamu Karena engkau telah mewakili aku untuk menyingkirkan badut-badut dan manusia kurcaci itu dari muka bumi Sebelum engkau berangkat ke benteng maut Aku harap engkau bersedia mendengarkan nasihatku Harap loo ciam poe memberi nasihat lebih baik Temulah pemilik benteng maut dengan wajah aslimu Daripada terjadi hal-hal yang tak diinginkan Makhluk aneh itu benar-benar seorang manusia yang sangat aneh sekali Muka asli Dengan hati terkesiap Han Siong Kie mundur dua langkah ke belakang Benar Lepaskan topeng kulit manusia yang kau kenakan itu Dan merangkatlah dengan muka aslimu Sekujur badan Han Siong Kie bergetar keras karena terperanjat Ia tak mengira kalau potlos yang seng bisa mengetahui jika ia mengenakan topeng kulit manusia untuk menutupi wajah aslinya Ketajaman metu semacam ini benar-benar mengerikan sekali Sebab dia yang sudah bergaul selama beberapa hari dengan maut yang cimok pun bisa mengelabungi metu gurunya Tak nyana jago tua tersebut bisa menebak jitu dalam sekali pandangan tanpa sadar Dengan perasaan tak puas ia menegur Loh Ciam Pue Ketajaman matamu memang luar biasa mengagumkan Tapi bagaimana caranya engkau mengetahui Gampang sekali untuk mengetahui penyamaranmu itu Dari nada ucapanmu aku bisa tahu kalau engkau memang adalah seorang manusia yang angkuh dan ingin menang sendiri Tapi wajahmu kaku dan sama sekali tak berperasaan seakan-akan orang lo biok Padahal biji matamu jeli dan lincah Dari situlah aku lantas ambil kesimpulan kalau engkau mengenakan topeng untuk menutupi wajah aslimu Ciam Pue memang lihai Aku merasa amat kagum Akhirnya pemuda itu mengakui kelihayan lawan Setelah memberi hormat berangkatlah pemuda itu meneruskan perjalanan Dua jam kemudian benteng maut yang penuh rahasia Seram dan mengerikan itu sudah nampak dari kejauhan Bab 25 Gulungan ombak sungai kejar mengejar dan memecah di tepian batu karang yang berserakan di sana sini Di atas seluruh tebing batu karang yang kokoh Bertenggerlah sebuah bangunan kuno yang antik Kokoh dan diliputi kegelapan Itulah benteng maut yang disegani dan ditakuti setiap umat perselatan Dengan darah mendidih dan rasa dendam yang berkobar-kobar Han Xiong Kie berdiri di tepi sungai memandang bangunan megah dihadapannya Tanpa berkedip pemilik benteng itu bukan lain adalah musuh besar Yang telah membantai seluruh anggota keluarganya Dan ini hari ia dengan kedudukan sebagai ahli waris dari Motiong Cimo Datang untuk mengadakan adu kepandayan Ia telah berjanji kepada gurunya untuk tidak membalas dendam dengan kepandayan sakti ajarannya Karena itu terhadap masalah balas dendam Ia masih mempunyai pandangan yang samar Sekarang ia sedang mempertimbangkan satu masalah Haruskah ia jumpai pemilik benteng maut dengan wajah asli atau wajah samaran? Tidak akhirnya si anak muda itu mengambil keputusan Ia bertekad untuk masuk ke dalam benteng dengan wajahnya sebagai malaikat penyakitan Ia akan muncul dengan wajah aslinya jika hendak membalas dendam Nanti orang yang kehilangan Sukmap pernah menganjurkan kepadanya Agar menyambangi benteng maut dan menceritakan asal-usulnya Tapi kenapa sampai sekarang ia tak dapat menjawab pertanyaan itu Dan barusan putus yang Seng pun menganjurkan kepadanya Agar berkunjung ke benteng itu dengan wajah aslinya Lalu kenapa soal ini pun ia tak dapat menjawab Tapi, ia telah ambil keputusan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan gurunya dengan muka yang palsu Apakah ilmu jari Tong Kim Chi dapat menundukkan ilmu kebal Kim Kuan Seng Kang yang dimiliki lawan hingga kini Ia tak berani meramaikan Dan apakah ilmu pukulan Momo Chiang Hoat dapat mengalahkan jurus serangan lawan Ia sendiri pun tak tahu Pemuda itu berpikir, andai kata ia tak mampu mengalahkan pihak lawan Bagaimana caranya untuk memberi jawaban di hadapan gurunya? Motiong Chi Mo sudah 40 tahun lamanya mengasingkan diri untuk melatih diri Jika ia kalah mampukah orang tua itu menahan rasa sesal serta pukulan batin yang sangat hebat itu Tidak kekalahannya hanya bisa dikatakan sekali Keputusasaan bagi gurunya Sebab rasanya mempunyai kesempatan hidup selama 10 hari saja Dia akan mati dengan hati menyesal dan kecewa Berpikir sampai di situ, pemuda tersebut segera mengepos tenaga Rasa ingin menang dan harus menang timbul dalam benaknya Ia berusaha menguasai golakan batinnya yang berkobar-kobar Seperminum teh kemudian Perlahan-lahan ia baru melangkah ke atas jembatan batu Ketika tiba di depan pintu gebang Rasa dendam, harapan dan ingin menang berkecamuk makin keras Dan kali ini bertambah pula dengan rasa ngeri seram yang amat tebal Putlosian Seng selalu menyebut pemilik benteng maut bagai makhluk aneh Makhluk aneh macam apakah dia? Tengkorak maut berwarna merah darah yang tergantung menyeringai di atas pintu gerbang Membuat darah panas Han Siong Kie kembali mendidih Ia teringat kembali dengan lambang tengkorak maut yang ditinggalkan di atas dinding perkampungan Han oleh Seng pembunuh selesai melakukan pembantaian Lambang itu menandakan kekejaman kesadisan Darah yang mengalir mayat yang bertumpuk serta pembantaian brutal Tiba-tiba satu ingatan lagi berkelebat dalam benaknya Ia teringat kembali dengan janjinya bersama malaikat dingin Mosiu Ing Jika ia berhasil menemukan kabar berita tentang malaikat panas Kosuki Maka dia akan menangkan seluruh kitab pusaka tangan Buddha Dan dapat melatih ilmu Simi Sinkang yang mahasakti itu Kemudian membalas dendam dan menghancurkan benteng maut Begitu kesengsem dengan lamunannya Hampir saja Han Siong Kie lupa kalau ia sedang berada di tempat bahaya Dalam pada itu dari atas daratan di tepi sungai Dari tempat yang tersembunyi muncullah berpuluh-puluh pasang metu Yang mengawasi setiap gerak-gerik dari Han Siong Kie Dengan pandangan tak berkedip sorot metu Mereka memancarkan sinar kaget, heran, tercenang dan dendam Nun jauh dari bukit karang itu terdapat pula sepasang metu Yang sedang mengintai gerak-geriknya Hanya saja sorot metu orang itu penuh mengandung rasa khawatir Dan penuh perhatian tentu saja Han Siong Kie tidak merasakan kesemuanya itu Ia tak sadar kalau gerak-geriknya di bawah pengawasan orang lain Bagaikan sebuah patung area si anak muda itu berdiri kaku di depan pintu benteng Seperminum teh kemudian Han Siong Kie baru tarik kembali lamunannya Dan kembali dalam kenyataan Pemuda itu segera menghimpun hawa murninya Seperti apa yang dipesan oleh Mo Tiong Cimo dengan suara lantang Ia bersenandung nyaring Satu iblis muncul Satu iblis lenyap iblis Di antara iblis bertemu dengan langit sakti terhadap isi dari senandung tersebut Han Siong Kie sendiri pun agak kurang paham Ia cuma menduga sebutan langit sakti Kemungkinan besar adalah menggantikan nama pemilik benteng maut Atau mungkin juga mempunyai maksud tertentu Namun ia tak sedih untuk putar rotak memikirkan persoalan itu Setelah bersenandung satu kali dia ulangi untuk kedua kalinya Tiga kali suara gemeri cingan yang amat mencekat hati bergema Memekakan kesunyian pintu benteng maut yang misterius Perlahan-lahan bergeser ke arah samping Dan muncullah sebuah lubang gelap yang dalam dan sukar ditembusi dengan pandangan mata Han Siong Kie merasakan jantungnya bergetar keras Ia hendak menghadapi suatu keadaan yang sukar Dibayangkan dengan kata-kata meskipun tenaga dalamnya amat sempurna Wataknya angkuh dan ketus Tapi sekarang musuh tangguh yang harus dihadapi olehnya adalah Tengkorak maut yang mendatangkan kengerian serta keseraman Bagi umat persilatan selama puluhan tahun belakangan ini Hal tersebut membuat pemuda itu tak mampu menguasai ketegangan Kengerian serta keseraman yang menyelimut di perasaannya Benteng maut dianggap sementara orang sebagai istana kematian tempat tinggal Malaikat tel maut dan sekarang dia hendak memasuki benteng iblis Yang selama puluhan tahun tak seorang umat persilatan pun berani mendekat atau memasukinya Ia rasakan napasnya jadi sesat, sekujur badannya bergetar keras dan tanpa sadar bulu keduknya pada bangun berdiri Ia segera memikirkan tujuan dari kedatangannya sekarang Ia datang untuk menantang pemilik benteng maut Sedang orang yang hendak ditantangnya ini bukan lain adalah musuh besar pembunuh keluarganya Maka sambil membusungkan dada berjalanlah si anak muda itu memasuki pintu benteng Segulung angin dingin berhembus lewat dari balik lorong yang dingin membuat ia bersin dan merinding damdiam Pemuda itu berpikir di dalam hatinya, benarkah pertarungannya kali ini adalah suatu tantangan terhadap malaikat tel maut Dua kali Potusian Seng memperingatkan bahwa pemilik benteng maut adalah seorang makhluk aneh Hal ini menunjukkan bahwa Potusian Seng merupakan salah seorang di antara beberapa orang yang mengetahui latar belakang mengenai pemilik benteng maut tersebut Sebelum ia berangkat gurunya Motiong Cimo pun pernah berpesan kepadanya Engkau tak boleh melukai dirinya, pertarungan harus diakhiri bila telah saling menutul Engkau tak boleh menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam Mungkinkah gurunya sudah merasa yakin bahwa ilmu jari Tong Kim Chi-nya mampu mengalahkan ilmu Kim Kong milik lawan Sampai dimanakah kedasyatan ilmu jari Tong Kim Chi tersebut Sewaktu berada di tengah jalan ia telah menjajalnya dan kenyataan membuktikan bahwa ilmu tersebut benar-benar merupakan suatu kepandayan ampuh yang mahadasyat Tapi ingatan lain berkelebat dalam benaknya Menurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan ilmu silat yang dimiliki pemilik benteng maut sukar dilukiskan dengan kata-kata Berita itu sangat mengurangi kepercayaannya pada kekuatan sendiri 40 tahun bukan suatu jangka waktu yang pendek Siapa tahu kalau ilmu silat yang dimiliki pemilik benteng maut telah peroleh kemajuan yang pesat Lorong di balik pintu gerbang terdiri dari lapisan batu cadas yang telah ditumbuhi lumut hijau Hawa lembab dan suasana yang gelap bulit tak menambah keseraman di situ Baru saja Han Song Kie melangkahkan kakinya ke dalam pintu benteng Serem tetan suara yang tua dan seram bergema dari balik bangunan kuno tersebut Hei bocah, hentikan langkahmu Han Song Kie terkesiap dan tanpa sadar hentikan langkahnya Ia dapat menangkap kalau ucapan tersebut disampaikan dengan ilmu Qian Li Chuan Im atau menyampaikan suara seribuli Suatu kepandayan ilmu menyampaikan suara tingkat tinggi Sementara ia masih termenung, suara itu kembali berkumandang datang Bocah cilik, nyalimu benar-benar amat besar berant benar menyaru sebagai motiong cimo untuk menipu diriku Dari perkataan itu tak dapat diragukan lagi bahwasannya orang yang barusan berbicara bukan lain adalah pemilik benteng maut pribadi Setelah berhasil menguasai pergolakan hatinya, Han Song Kie menghimpun tenaga dalamnya ke dalam pusar lalu berseru lantang Apakah hengkau adalah pemilik benteng ini benar ada apa Han Song Kie seketika merasakan darah panas dalam dadanya mendidih Sekarang ia baru yakin bahwa orang yang sedang diajak di cara bukan lain adalah musuh besar pembantai keluarganya Tapi bocah muda itu berusaha untuk menahan sabar, maksud tujuan dari kedatangannya kali ini adalah untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan motiong cimo kepadanya Dengan suara dingin dan ketusia segera menegur, pocu berdasarkan apa engkau menuduh aku menyaru sebagai motiong cimo Taukah hengkau akan peraturan dari bentengku ini peraturan soal apa barang siapa berani ngintip benteng maut dia akan dijatuhi hukuman mati Dari mana engkau bisa menduga aku mencuri liat bentengmu mengapa engkau berani menyaru sebagai iblis di antara iblis untuk memasuki Han Song Kie segera mendengus dingin HMM benarkah begitu ejeknya? Pemilik benteng maut tertawa seram Heheheheh bocah cilik Aku ingin tahu dari mana engkau bisa tahu akan kod rahasia yang telah kujanjikan dengan iblis di antara iblis pada 40 tahun berselang HMM Poocu, kenapa engkau tak menduga kalau aku datang sedang melaksanakan perintah seseorang melaksanakan perintah siapa Perintah guruku siapakah gurumu iblis di antara iblis? Apa bocah cilik? Kau jangan membohong Masa engkau adalah ahli waris dari iblis di antara iblis benar Engkau tak percaya kalau begitu dapat utarakan maksud tujuan dari kedatanganmu ini Laksana kilat Han Song Kie putar letaknya Ia teringat akan anjuran dari manusia yang kehilangan sukma Dua kali perempuan itu anjurkan dirinya agar berkunjung ke benteng maut Serta mengutarakan asal-usulnya kenapa ia anjurkan dirinya berbuat begitu? Andai kata ia hendak turuti anjuran tersebut Maka sekarang juga anjuran itu bisa dilaksanakan Tapi setelah berpikir lebih jauh akhirnya dia ambil keputusan untuk tidak berbicara Tentu saja ia merasa bahwa perbuatannya yang menceritakan asal-usul sendiri di hadapan musuh besarnya adalah suatu perbuatan yang tolol Apalagi pihak lawan adalah iblis nomor satu di kolong langit Bagaimana akibatnya tentu saja siapapun dapat menduga Maka dengan suara dingin ia berkata Selama 40 tahun lamanya guruku tak pernah melupakan kekalahan yang dideritanya di masa silam Dan sekarang aku hendak menuntut balas atas kekalahannya itu Haah, 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 dalam suatu adu kepandayan Siapa menang siapa kalah sudah menjadi suatu kejadian yang jamak Apalagi kemenanganku diperoleh dengan andalkan kepandayan yang asli Haah, 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 ia benar-benar seorang yang berperasaan halus Bagaimana apakah ia tak mau datang sendiri untuk meneruskan pertarungan tempoh hari guruku Tak mungkin akan datang kemari Kenapa tanya pemilik benteng maut keheranan Jiwanya sudah hampir melayang Apa jiwanya sudah hampir melayang Benar, untuk melampiaskan rasa dongkolnya Karena kekalahan tersebut Ia masih ada waktu selama beberapa hari untuk menantikan jawabanku Suaranya yang menyeramkan kian lama kian merendah dan memberat Seakan-akan ucapan tersebut bukan muncul dari mulut seorang manusia hidup Dengan nada sedih dan bertambah lirik Ia berkata, aku tak paham dengan maksud ucapanmu itu Guruku sedang menanti kabar dariku Empat puluh tahun kemudian ilmu silat Siapakah yang jauh lebih unggul jadi maks-cehmu Aku datang mewakili dirimu untuk memenuhi janjinya pada empat puluh tahun berselang Aku hendak adu kepandayan dengan diri Peo Ocu dan mari kita buktikan kepandayan silat Siapakah yang jauh lebih lihai Jadi engkau datang mewakili dirinya untuk memenuhi janji tersebut Dugaanmu tepat sekali dan engkau akan menantang aku untuk berdual Tepat ucapanmu Haaah, 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 gelakan tertawa yang keras bagaikan gulungan ombak di tengah samudera Bergemasusul menyusul, suaranya keras Nyaring dan amat memekikan telinga, membuat pikiran orang jadi kalut dan hatinya kacau Suara tertawa I.I.U. penuh mengandung hinan rasa pandang rendah dan sikap yang sombong Gelak tertawa itu kian lama kian meninggi Golakan darah dalam dada Han Siong Kie pun ikut bergolak naik turun Tiada hentinya, ia sadar bahwa gelagat tidak menguntungkan buru-buru hawa murninya disalurkan ke seluruh badan guna melawan pengaruh suara tertawa yang tak sedap didengar itu Menanti gelak tertawa itu sirap, seluruh jidat dan tubuh nfa telah basah oleh air keringat Ia mulai sadar bahwa tenaga dalam yang dimihiki pemilik benteng maut benar-benar sukar dijajaki Suara dari pemilik benteng maut berkumandang kembali, kali ini suaranya penuh mengandung rasa kaget dan terkesiap Bocah cilik, sungguh tak nyana engkau sanggup menerima gelak tertawa ombak menggulungku yang lihai Engkau memang hebat Han Siong Kie makin terkesiap Bukankah pihak lawan sama sekali tak bergerak dari tempatnya semula dari mana ia bisa tahu kalau isi perutnya sama sekali tidak terluka oleh pengaruh gelak tertawa itu Apakah ia memiliki ilmu memandang jauh yang baik? Meskipu hatinya tercekat dan jantungnya berdebar keras, namun di luaran ia tetap bersikap tenang Aku sama sekali tidak kenal dengan apa yang dimaksudkan sebagai gelak tertawa ombak menggulung Aku cuma heran apa sebabnya Poocu tertawa tergelak Ternyata iblis di antara iblis memerintahkan seorang bocah yang masih bau titik untuk memenuhi janjinya Ia benar-benar bermimpi di siang hari bolong suatu perbuatan yang menggelikan Mendengar ucapan tersebut hawa amarah segera berkobar dalam benak Han Siong Kie ia tertawa detengin Poocu, engkau tidak merasa bahwa ucapanmu itu terlalu sombong dan tekebur Tekebur engkau mengatakan aku tekebur Haa haa haa, haa, bocahnya limu yang besar sangat mengagumkan hatiku Di samping itu memandang di atas wajah iblis di antara iblis Engkau boleh segera tinggalkan tempat ini Karena engkau aku bersedia melanggar pantanganku yang telah ku pegang teguh selama puluhan tahun lama ya Tak usah, Poocu tak perlu melanggar pantanganmu sendiri tuh kaseng pemuda ketus Oh oh, lalu apa yang hendak kau lakukan Aku tak ingin mengabaikan perintah suhuku Jadi engkau bersikeras akan menantangku untuk berdual Itulah tujuan dari kedatanganku Haa haa haa, engkau benar-benar tak tahu diri Tahu diri atau tidak Itu urusan pribadi ku bocap cilik yang masih ingusan Engkau masih belum pantas untuk berdual melawan aku Honsiong Kiai semakin gusar Keberaniannya makin memuncak Tiba-tiba hardiknya Jadi, Poocu hendak mengingkari janji Mengingkari janji apa aku tak pernah M. Ngikat janji dengan engkau Kalau memang begitu Kenapa engkau tak berani menerima tantanganku Untuk diajak berdual Menanta aku untuk berdual Eh, 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 eh Kalau iblis di antara iblis datang sendiri Mungkin saja aku bisa mempertimbangkan kembali Aku datang mewakili guruku Apa bedanya dengan kehadiran ia pribadi? Tak usah banyak bicara lagi Ayuh segera tinggalkan tempat ini Mumpung aku masih belum berubah pikiran Kalau tidak Kalau tidak kenapa engkau akan menyesal Untuk selamanya Kegusaran yang berkobar dalam benak Honsiong Kiai Tak dapat dikendalikan lagi Ia lupa kalau musuhnya amat lihai Segera bentaknya dengan tegas Aku tak sudi menuruti kemauanmu Kau mau apa tak mau Eh, 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 eh Selama hidup baru pertama kali ini Kudengar ada orang berani berbicara Sekasar itu dengan diriku HMM Siapa tahu kalau lebih dari itu Jengek Honsiong Kiai dengan bangga Bocah keparat Engkau benar-benar tak tahu Tingginya langit dan tebalnya bumi Rupanya engkau sudah bosan hidup Di kolong langit HMM Jadi engkau tak berani menerima tantangan Untuk berdual Tak nyana pemilik benteng mauti Yang tersohor tak lebih Hanya seorang manusia pengecut Eh, 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 bah Bukan pengecut atau tidak Yang pokok engkau masih belum pantas Untuk berdual melawan aku Pantas atau tidak Apa salahnya kalau P.O. Chu coba dulu Bocah keparat Kalau engkau memang sudah bosan hidup Ayo masuklah ke dalam Aku menantikan kedatanganmu di sini Honsiong Kiai menengus dingin Tanpa ragu-ragu ia berjalan masuk Ke dalam istana tersebut Pantulah suara langkah kakinya Dalam lorong batu Yaw kosong menimbulkan suara Yang menyeramkan Seakan-akan ada beberapa orang Yang jalan bersama Setelah melewati lorong batu itu Dua kerat bangunan batu Sebentang di depan mata Semua bangunan terbuat Dari lapisan batu karang Yang gelap Bangunan itu tak ada jendela Yang ada cuma sebuah pintu besi Yang hitam dan telah berkarat Pintu itu tertutup rapat Dan tak dapat melihat apa isinya Lumut hijau tumbuh Dengan suburnya Di atas bangunan rumah batu itu Sarang laba-laba Tergantung di sana sini Udaranya lembab dan busuk Mendatangkan rasa muak Bagi siapapun yang mencium Lapisan batu di atas tanah Sebagian besar Telah tertutup oleh rumput ilalang Walaupun waktu menunjukkan tengah hari Namun suasana dalam benteng Mau tetap gelap Gulita bagaikan berada di neraka Honsiong Kiai merasakan Jantungnya yang berderbar Berdetak makin keras Ia tak tahu Pemilik benteng maut Mengandung maksud-maksud tertentu Terhadap dirinya Sunyi, sepi Keheningan yang mencekam Bagaikan berada di kuburan Menyelimuti seluruh benteng Honsiong Kiai merasa dirinya Seakan-akan sedang memasuki Sebuah kuburan kuno yang besar Dan gelap sedikit pun Tak ada hawa manusia hidup Mendadak Sesosok bayangan manusia Berkelebat lewat di hadapan mukanya Dengan cekatan Honsiong Kiai Menghentikan gerakan tubuhnya Dengan cepat sorot matanya Dialihkan ke arah orang itu Mendadak bulu kuduknya Pada bangun berdiri Dengan badan merinding Tanpa sadar ia mundur Dua langkah ke belakang Tangannya disilangkan Di depan dada siap Menghadapi segala kemungkinan Yang tidak diinginkan Sesosok makhluk aneh Yang sukar dilihat paras mukanya Dengan rambut panjang Yang terurai Menutupi seluruh kepalanya Selangkah demi selangkah Maju mendekat Manusiakah atau setankah Makhluk aneh itu Jelas dia adalah manusia Karena terdengar suara Langkah kakinya yang berat Berhenti bocah muda itu Segera membentak keras Makhluk aneh itu Tetap tidak menggubris Selangkah demi selangkah Ia lanjutkan perjalanannya Maju ke depan Satu ingatan Dengan cepat berkelebat Daya benak pemuda itu Jangan-jangan Makhluk aneh ini adalah Hatinya makin tegang Dengan suara berat Ia segera menegur Engkau adalah pemilik Benteng maut Makhluk aneh itu Tidak menjawab Ia maju ke depan Dengan langkah lambat Han Xiong Tie Mulai memguhingpun Segenap tenaganya Dalam telapak Ia siap melancarkan serangan Apabila keadaan Terlalu memaksa Sekali lagi tegurnya Siapa engkau suaranya Keras bagaikan Guntur yang membelah bumi Di tengah hari Bolong Terhadap bentakan Ataupun teguran Dari Han Xiong Tie Itu mahluk aneh tersebut Sama sekali Tidak menggulberis Kembali badannya Menerjang ke depan Kegusaran yang berkobar Dalam dadahan Xiong Tie Sukar dilukukiskan Dengan kata-kata Sepasang telapaknya Laksana kilat Melancarkan serangan ke depan Serangan tersebut Dilancarkan dengan Kecepatan Bagaikan kilat Makhluk aneh itu Segera mengegos Kesamping Dan membentuk Gerakan setengah lingkaran Ke atas permukaan Dengan gerakan yang lincah Ia meloloskan diri Daya serangan tersebut Dari kelihayan Yang dilakukan orang itu Semakin besar Membuktikan bahwa Makhluk aneh itu Adalah manusia Yang memiliki Ilmu silat Sangat lihai Tanpa sadar Han Xiong Tie Melanjurkan lidahnya Dengan menggunakan Tangannya yang kurus Makhluk aneh itu Menyingkap rambutnya Yang kusut Dan menutupi Wajahnya itu Sepasang biji matanya Yang tajam Dan memancarkan Sinar berkilauan Melirik sekejap Ke arah Han Xiong Tie Kemudian Berkauk-kauk aneh Suaranya aneh Dan menyeramkan Tidak mirip Tertawa Tidak mirip Pula suara Menangis Membuat bulu Kuduk semua orang Tanpa terasa Pada bangun Berdiri dengan Mantar mangu Manggu-manggu Han Xiong Tie Memandang Makhluk aneh Yang tiba-tiba Putar badan Serta mengundurkan diri Dari hadapannya Dalam sekejap Mati manusia aneh itu Sudah lenyap Dari pandangan Ia merasakan Suatu perasaan Yang tak sedap Terutama pandangan Dari manusia aneh itu Sorot matanya Penuh memancarkan Sinar dingin Seram dan Menggidikan Membuat perasaan Hatinya tak tenang Beberapa saat kemudian Ia melanjutkan Kembali perjalanannya Menuju ke Lorong sempit Yang terbentang Di antara Bangunan rumah Berbatu itu 7-8 langkah Baru saja Lewat dua sosok Bayangan manusia Laksana kilat Tiba-tiba Menerjang keluar Dari kedua belah Sisinya Desiran angin Tajam Menderu-deru Dan serasa Menyayat badan Han Xiong Tie Merasa amat Terperanjat Dia ayunkan Telapaknya Melancarkan Dua buah Pukulan Yang amat Dasyat Menyongsong Datangnya Ancaman Dari kiri Maupun kanan Itu Benturan Keras Menggelegar Di angkasa Dua sosok Bayangan Manusia Itu terpental Dan berhenti Di tengah jalan Sekarang Han Xiong Tie Dapat melihat Jelas wajah Dari dua sosok Bayangan Manusia Itu Ternyata Mereka Adalah setan Setan jelek Yang bermulut Lebar Dan bergigi Taring Begitu Menyelamkan Wajahnya Hingga Membuat bocah Muda Itu Seakan Semua Kejadian Itu Berlangsung Dalam Sekejap Mata Setelah Tertahan Oleh Pukulan Lawan Dua sosok Bayangan Manusia Berwajah Setan Itu Melancarkan Tubukan Kembali Ke arah Depan Cakar Setannya Yang tajam Langsung Menyerang Bocah Muda Itu Habis Habisan Han Xiong Tie Amat Terkesiap Buru-buru Ia Keluarkan Ilmu Pukulan Momo Yang Hoat Untuk Mempertahankan Diri Dua Orang Setan Jelek Itu Menyerang Terus Dengan Gerakan Akan Yang Dekat Mereka Tak Ambil Peduli Sampai Dimana Ketatnya Pertahanan Dari Pemuda Itu Terjangan Demi Terjangan Dilancarkan Terus Dengan Hebatnya Blam-blam Dua Benturan Yaring Menggelegar Di Angkasa Memecahkan Kesunyian Yang Mencekam Sekeliling Tempat Itu Han Xiong Tie Merasakan Tulang Telapaknya Amat Sakit Seperti Mau Patah Ternyata Pihak Lawan Memiliki Tubuh Yang Keras Bagaikan Baja Baik Pukulan Maupun Serangannya Sama Sekali Gagal Untuk Merobohkan Kedua Orang Lawannya Itu Dengan Perasaan Hati Yang Tercekat Dan Kaget Serta Merta Ia Melayang Mundur Sejauh Tiga Depa Ke Belakang Dengan Gerakannya Yang Tiba-tiba Itu Maka Serangan Cakar Setan Dari Kedua Orang Setan Itu Pun Mengenai Disasaran Yang Kosong Ingatan Kedua Belum Sempat Berkelebat Lewat Kedua Orang Setan Jelek Itu Sudah Siaing Bertukar Tempat Dan Sekali Lagi Melancarkan Terjangan Maut Kecepatan Gerakannya Keandahan Dari Serangannya Sangat Jarang Ditemui Di Kolong Langit Kesalahan Bukan Terletak Pada Ketidak Becusan Hans Seng Kie Andai Kata Kedudukannya Diganti Dengan Seorang Jagolihai Persilatan Lainnya Miscaya Orang Itu Sudah Akan Roboh Di Tangan Sepasang Manusia Setan Itu Pada Serangannya Yang Pertama Belum Sempat Pemuda Itu Berdiri Tegak Sekali Lagi Sepasang Manusia Setan Itu Melancarkan Terjangan Maut Dalam Keadaan Terburu Napsu Cepat Cepat Dia Himpun Tenaganya Hingga Sebesar Sepuluh Bagian Secara Terpisah Didorongnya Satu Kekiri Yang Lain Kekanan Belam Benturan Dasyat Kembali Bergeletar Di Angkasa Dalam Benturan Itu Keempat Buah Cakar Setan Dari Sepasang Setan Jilet Itu Tertahan Kurang Lebih Satu Dipadari Tubuh Hon Siong Kie Oleh Getaran Tenaga Dalamnya Kedua Belah Pihak Sama-sama Berdiri Kaku Dan Siapapun Tidak Melakukan Pergerakan Lagi Diam-diam Sianak Muda Itu Mengucurkan Keringat Dingin Saking Terperanjat Nya Ia Hendak Tarik Kembali Telapaknya Untuk Mengganti Jurus Tapi Ia Sadar Jika Telapaknya Ditarik Kembali Niscaya Kedua Orang Setan Jelek Itu Akan Memanfaatkan Kesempatan Itu Sebaik-baiknya Untuk Mencengkeram Tubuhnya Karena Itulah Terpaksa Sepasang Setan Jelek Itu Menerjang Makin Hebat Daya Tekanan Yang Terpancar Keluar Berat Bagaikan Beribu-ribu Kati Baja Han Xiong Tie Mengerahkan Segenap Kekuatannya Untuk Melawan Serangan Musuh Di Samping Itu Dia Pun Mulai Mempertimbangkan Situasi Di Sekelilingnya Suatu Ketika Mendadak Ia Temukan Sesuatu Ternyata Dua Orang Setan Jelek Yang Sedang Melancarkan Serangan Kearahnya Itu Bukan Lain Adalah Setan Setanan Yang Terbuat Dari Baja Murni Tak Aneh Kalau Kekuatan Daya Tekanannya Begitu Hebat Bagaikan Bukit Kecil Setelah Mengetahui Keadaan Yang Sebenarnya Keberaniannya Semakin Memuncak Tapi Daya Tekanan Yang Terpancar Keluar Dari Manusia Besi Itu Kian Lama Sudah Kian Bertambah Hebat Pada Saat Itulah Gelak Tertawa Pemilik Benteng Maut Bergema Datang Di Susul Ia Berseru Haah 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 Keparat Cilik Akan Kuliat Engkau Bisa Bertahan Sampai Berapa Lama Kali Ini Aku Akan Memberi Kesempatan Kepadamu Jika Engkau Bersedia Undurkan Diri Dari Sini Maka Aku Tak Akan Mencelakai Engkau Lagi Katakan Saja Kepada Gurumu Kalau Pemilik Benteng Maut Masih Sehat Walah Fiat Seperti Sedia Kala Terima Kasih Atas Maksud Baik Mu Jadi Engkau Sudah Bertekad Untuk Tidak Keluar Dari Benteng Maut Ini Dalam Keadaan Hidup Lagi Hans Siong Kye Tertawa Dingin Kye Hentinya Belum Tentu Begitu Sebelum Kulaksanakan Tugas Yang Dibankan Guruku Aku Tak Nanti Akan Mengundurkan Diri Dari Sini Kalau Memang Begitu Andai Kata Engkau Bertemu Dengan Gurumu Di Alembaka Nanti Jangan Salahkan Kalau Aku Tak Kenal Kasihan Teringat Kembali Akan Budi Kebaikan Gurunya Yang Telah Salurkan Hawa Murni Miliknya Kedalam Tubuhnya Dan Teringat Pula Kalau Usia Gurunya Sudah Hamad Terbatas Timbul Kembali Semangat Yang Berkobar Dalam Dadanya Tiba-tiba Iyahim pun Segenap Kekuatan Yang Dimilikinya Kedalam Telapak Kemudian Dengan Gerakan Menggetar Dari Ilmu Telapak Momo Chiang Hoat Iyah Lancarkan Suatu Tolakan Yang Amat Keras Keampuhan Dari Ilmu Telapak Momo Chiang Hoat Ditambah Pula Dengan Dua Kalib Penemuan Aneh Yang Dialami Han Xiong Tie Membuat Tenaga Dalam Yang Dimilikinya Saat Ini Benar Benar Luar Biasa Sekali Bab 26 Bela Aam Bela Aam Dua Ledakan Keras Menggoncangkan Seluruh Permukaan Bumi Sepasang Iblis Jelek Yang Terbuat Dari Baja Itu Terpental Kesamping Alat Kontrol Yang Mengendalikan Kedua Buah Boneka Itu Hancur Berantakan Di Tengah Percikan Bunga Api Dan Gugurnya Pasir Dan Debu Dua Buah Dinding Bangunan Rumah Tertunduh Hingga Roboh Pak Karuan Di Tengah Suara Gemuruh Yang Amat Keras Terdengar Dua Jeritan Ngeri Bergema Memenuhi Seluruh Ruangan Hon Siong Tia Merasa Amat Terperanjat Mungkinkah Di Balik Ruangan Batu Itu Terdapat Jago Silat Yang Disekap Disitu Sorot Matanya Segera Dialihkan Ke Arah Dua Deret Bangunan Batu Yang Terbentang Di Depan Mata Ia Lihat Pintu Besi Tertutup Rapat Mungkinkah Di Balik Setiap Pintu Besi Tersekap Jago Persilatan Mungkinkah Mereka Adalah Jago Persilatan Yang Melakukan Penyelidikan Terhadap Benteng Maut Dan Lenyap Tak Berbekas Itu Atau Mungkin Mereka Terdiri Dari Anak Buah Benteng Maut Eh Keparat Cilik Kau Memang Sangat Hebat Seruan Dengan Iblis Di Antara Iblis Di Masa Lampau Tak Kusangka Engkau Mampu Menghancurkan Sepasang Malaikat Pelindung Bentengku Meskipun Begitu Engkau Masih Belum Belum Kenapa Tukas Seng Pemuda Cepat Engkau Masih Belum Pantas Untuk Mengajak Aku Berdual Hans Seng Kiai Jadi Mendongkol Sekali Hingga Mengertak Gigi Rapat Rapat Teriaknya Dengan Ada Penasaran HMM Kau Anggap Dengan Andalkan Beberapa Patah Katamu Yang Terkebur Serta Beberapa Kepingan Besi Rongsokan Mu Itu Maka Aku Lantas Pecah Nyali Menyerah Kalah Dan Undurkan Diri Dari Sini Haah 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 Undurkan Diri Engkau Tak Memiliki Kesempatan Untuk Berbuat Demikian Lagi Rumah Batu Itu Akan Menjadi Tempat Tinggal Untuk Selamanya Kelihayanku Akan Kuobrak Abrik Sarang Kura 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 Mudan Akan Kulihat Engkasi Kura Kura Akan Kabur Kemana Sekali Enjot Badan Ia Menerjang Masuk Kedalam Lorong Tempat Yang Menembusi Rentetan Bangunan Batu Itu Dalam Beberapa Pusaran Saja Ia Sudah Berada Di Tengah Lingkaran Bangunan Tadi Tampaklah Bangunan Batu Berjajar Di Sana Sini Lorong Besar Kecil Bersimpang Siur Tak Menentu Meskipun Ia Sudah Berlarian Selama Seperminum Teh Lamanya Namun Tubuhnya Masih Tetap Berputar Putar Dalam Lingkungan Rumah Batu Tadi Lama Kelamaan Pemuda Itu Sadar Ia Pasti Sudah Terjebak Dalam Sebuah Barisan Kibun Tin Yang Lihai Dan Ampuh Dalam Keadaan Begini Ia Menjotkan Badan Melayang Naik Ke Atas Atap Bangunan Batu Itu Sekilas Memandang Ketempat Kejauhan Pemuda Itu Tertegun Dan Berdiri Kaku Hatinya Terjelos Rupanya Yang Terlihat Sepanjang Pandangannya Cuma Bangun Batu Yang Berderet Tembok Benteng Telah Lenyap Bahkan Suara Gulungan Ombak Sungai Pun Sudah Tak Kedengaran Lagi Sadarlah Pemuda Itu Bahwa Ia Terjebak Ia Tak Ada Hasilnya Malahan Tenaga Dalamnya Jauh Berkurang Karena Perbuatan Tersebut Ia Loncat Turun Dari Atap Rumah Batu Dan Ditemuinya Ia Masih Berada Di Tempat Semula Hans Xiong Kiai Jadi Mendongkol Sekali Dengan Muka Merah Darah Karena Marah Ia Membentak Keras Humentang Mentang Seorang Pemilik Benteng Maut Tak Taunya Cuma Kura Kura Busuk Yang Andalkan Kelihayan Ilmu Barisan Untuk Melindungi Keselamatan Juwanya Bocah Muda Tak Ada Gunanya Engkau Mengonggong Seperti Anjing Bukankah Suhumu Iblis Diantara Iblis Belum Sempat Mewariskan Kepandayan Semacam Itu Kepadamu Gelak Tertawanya Amat Sombong Dan Tak Kebur Sekali Membuat Hans Xiong Tiai Makin Gusar Bercampur Mendongkol Hampir Saja Dadanya Meledak Saking Tak Tahannya Ia Sama Sekali Tak Mengira Kalau Pemilik Benteng Maut Tak Mau Unjukkan Diri Untuk Menerima Tantangannya Tentu Saja Kejadian Ini Sama Sekali Berada Di Luar Dugaan Iblis Di Antara Iblis Kalau Tidak Ia Pasti Akan Memberitahukan Rahasia Serta Care Untuk Memasuki Benteng Maut Tersebut Bagaikan Seekor Burung Elang Yang Terkurung Kabut Tebal Hans Siong Tie Menerjang Kesana Kemari Secara Membabi Buta Walau Bagaimanapun Juga Ia Berusaha Ternyata Usahanya Selalu Gagal Dan Ia Tak Mampu Meloloskan Diri Dari Kepungan Barisan Tersebut Tiba-tiba Satu Ingatan Aneh Muncul Dari Dasar Hati Kecilnya Ia Merasa Bahwa Benteng Maut Luasnya Cuma Beberapa Puluh Tombak Belaka Apa Salahnya Kalau Ia Rusak Bangunan Rumah Batu Itu Jika Bangunan Tersebut Ambrol Bukankah Barisan Itu Dengan Sendirinya Bakal Hancur Berantakan Teringat Akan Sistem Tersebut Tenaga Murninya Segera Dihimpun Dalam Telapak Lalu Dengan Sepenuh Tenaga Dibabat Ke Arah Bangunan Batu Yang Berada Di Hadapannya Angin Pukulan Menderu Dan Dengan Dasyatnya Meluncur Kedepan Tapi Bagaimana Hasilnya Seakan Akan Menghantam Udara Kosong Sama Sekali Tiada Reaksi Apapun Yang Ditemuinya Rasa Terperanjat Yang Dialami Han Xiong Kye Kali Ini Sukar Dilukiskan Lagi Dengan Kata Kata Barisan Tersebut Memang Luar Biasa Dan Membuat Orang Sukar Untuk Menduga Mana Yang Nyata Dan Mana Yang Maya Dia Menerjang Maju Semakin Dan Karat Sedikit Pun Tidak Palsu Tapi Apa Sebabnya Pukulan Yang Dilancarkan Dengan Begitu Dasyat Sama Sekali Tidak Mendatangkan Reaksi Apapun Untuk Kedua Kalinya Ia Himpun Segenap Kekuatan Murninya Kedalam Telapak Baru Saja Ia Bersiap Sedia Melancarkan Pukulan Dasyat Ke Arah Bangunan Rumah Batu Itu Mendadak Sebuah Telapak Tangan Tau Tau Sudah Menempel Di Atas Bahunya Han Siong Kie Amat Terperanjat Sekujur Badannya Gemetar Keras Baru Saja Dia Akan Bergerak Jangan Bergerak Teguran Dilingin Dan Ketus Yang Membuat Bati Orang Bergeridik Bergema Dari Arah Belakang Pemuda Itu Kenal Suara Itu Sebagai Suara Teguran Dari Pemilik Benteng Maut Apa Maksudmu Berbuat Curang Pemuda Itu Segera Menegur Kau Mau Takluk Tidak Takluk Haa Hanya Mengandalkan Permainan Setan Yang Sama ской Kalitah Harganya Itu Oh Jadi Engkau Tidak Takluk Tidak Bocah Muda Engkau Adalah Manusia Paling Tekebur Yang Pernah Kujumpe Selama Hidupku Apa Yang Harus Ku Lakukan Sehingga Kau Benar Merasa Takluk Tahukah Engkau Bahwa Menurut Peraturan Hidup akan disekap dalam rumah batu dia harus mengakui sendiri kalau hatinya merasa takluk Han Xiong Tia merasa agak tercengang, peraturan macam apakah itu tanpa terasa ia bertanya. Siapa sih yang disekap dalam rumah batu itu apakah mereka adalah jago-jago persilatan yang pernah menerjang masuk ke dalam benteng ini benar tapi sekarang mereka harus disebut sebagai manusia-manusia tolol yang tekebur dan tak tahu diri jadi mereka telah menyatakan takluk 100% serta rela disekap sepanjang masa tentu saja tapi sayang aku tak mau takluk kepadamu HMM engkau tak dapat menentukan pilihanmu sendiri jadi engkau hendak menggunakan. Menggunakan care yang bikin serendah dan memalukan untuk praksa orang menyerah kalah teriak Han Xiong Tia dengan penuh kegusaran memaksa HMM. Terhadap aku sih tak perlu terhadap orang persilatan macam apapun aku tak pernah menggunakan care memaksa lalu bagaimana penjelasanmu tentang perbuatan yang kau lakukan pada saat ini setelah kuajukan beberapa buah pertanyaan akan ku beri kesempatan padamu untuk bertanding secara adil. Kalau begitu cepatlah bertanya benarkah engkau ahli waris dari iblis di antara iblis benar sebutkan siapa namamu malaikat penyakitan apa engkau bernama malaikat penyakitan. Tepat sekali ucapanmu itu aku ingin mengetahui nama aslimu. Pelbagai ingatan berkelebat dalam meriak Han Xiong Tia, ia teringat kembali anjuran dari orang yang kehilangan Sukma di mana ia berkunjung ke Benteng Maut dan menceritakan asal-usulnya. Kenapa harus berbuat begitu? Apakah sekarang juga harus membeber asal-usulnya? Tidak sekarang bukan saatnya yang tepat sekarang sedang melaksanakan tugas dari gurunya lain kali jika ia hendak menuntut balas bukan saja asal-usulnya akan dibeberkan bahkan dia pun akan menuntut balas dengan wajah aslinya. Setelah berpikir sampai di sini ia pun lantas menjawab dengan nada dingin, aku tak punya selamanya aku menggunakan malaikat penyakitan sebagai julukanku. Eh, hehehe, kalau engkau tak mau menjawab aku pun tak akan memaksa, tahun ini kau berumur berapa aku rasa tiada kepentingan bagiku untuk memberitahukan usiaku padamu bocah muda engkau terlalu keras kepala. Sekarang putarlah tubuh Mohan Xiong Kiai merasakan bahunya jadi kendor dan telapak yang semula menempel di atas bahunya kini sudah dialihkan, laksana kilatia putar badan kurang lebih satu tombak di hadapannya berdirilah seorang manusia aneh berbaju hijau dan berkain cadar warna hijau, telapak kanannya nampak putih mulus bagaikan pualam sedangkan tangan kirinya hitam pekat bagaikan tinta bak. Han Xiong Kiai seketika itu juga merasakan darahnya mendidih, ia kenali telapak itu pernah menghajar tubuhnya sampai terluka parah, meskipun hanya sekilas pandangan namun ia tak akan melupakan untuk selama-lamanya. Api dendam yang membakar dadanya hampir saja membuat pemuda itu tak dapat menguasai diri, hampir saja. Ia menyebut nama aslinya untuk menuntut balas tapi akhirnya ia dapat menguasai diri, sekarang belum tiba saatnya untuk membalas dendam, ia harus menyelesaikan dulu tugas yang dibebankan iblis di antara iblis kepadanya. Jikalau ia tidak menggunakan ilmu sakti warisan dari gurunya dan hanya andalkan jurus serangan dari Lengku Sian Jain Belaka sudah jelas ilmu silatnya masih bukan tandingan lawan bergerak secara gegabah berarti mendatangkan penyesalan yang tak terkirakan sepanjang masa, ia mengerti akan teori tersebut. Jika usahanya untuk membalas dendam menemui kegagalan dan malahan mengakibatkan kematian bagi dirinya, bagaimana mungkin ia bisa bertanggung jawab terhadap 200 lembar jiwa keluarganya yang mati di bantai orang, serta kematian dari susyoknya telapak naga beracun Tio Lin Titik. Kematian yang menyangkut keluarga Han dan keluarga Tio Kecuali telah diketahui bahwa pembunuhannya adalah tengkorak maut, masih ada sebuah teka teki yang menyelimuti peristiwa tersebut, dan teka teki itu kemungkinan besar ada sangkut pautnya dengan tengkorak maut. Sewaktu susyoknya telapak naga beracun Tio Lin bunuh diri, ia menyatakan bahwa perbuatannya itu dilakukan karena melaksanakan perintah perguruan, ia berpesan kepadanya agar jangan menuntut balas, jangan mengebumikan jenazahnya, tapi kenapa-kenapa harus begitu apakah dalam permusuhan ini menyangkut soal dendam perguruan dari generasi yang lampau? Yang patut disayangkan ia sama sekali tak akan tahu perguruan dari ayahnya, kalau tidak dengan tanda terang itu mungkin saja duduknya persoalan dapat diketahui. Mendadak, ia teringat kembali akan orang yang kehilangan sukma, manusia misterius itu seakan-akan mengetahui semua. Persoalan yang menyangkut tentang kehidupannya, bahkan dia tahu dengan begitu jelas diam-diam ia pun mengambil keputusan, seandainya bisa lolos dari benteng maut dalam keadaan selamat, maka pekerjaan pertama yang akan dilakukan olehnya adalah mencari orang yang kehilangan sukma untuk membongkar rahasia itu, tapi jejak orang yang kehilangan sukma amat sukar diikuti, ke mana ia harus menemukan dirinya? Pemuda itu merasa murung dan risau sekali sementara itu pemilik benteng maut telah berkata kembali, bocah cilik, sekarang aku akan memberi kesempatan kepadamu untuk bertanding secara adil, kesempatan untuk berdual seruhan syong kiai sambil pusatkan kembali pikirannya. He-eh, 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 engkau belum berhak untuk mengatakan berdual, anggap saja sebagai suatu percobaan ilmu, suatu percobaan ilmu, ehm tepat sekali ucapanmu itu bagaimana caranya melakukan percobaan ilmu itu, kita saling mengadu jurus sebanyak tiga gebrakan, jika engkau berhasil menang maka kau boleh keluar dari benteng ini dengan bebas, andai kata kalah engkau akan menjadi penghuni tetap dalam deretan rumah batu ini diam-diam han syong kiai merasakan hatinya terkesiap. Maksudmu selamanya tiada kesempatan lagi bagiku untuk keluar dari benteng ini? Oh oh oh, itu sih tidak, selama disekap engkau bebas melatih ilmu silatmu, bila engkau sudah mampu memecahkan tiga jurus seranganku, maka pada saat itulah engkau bebas berlalu dari benteng ini, cuma aku perlu beritahu kepadamu, selama puluhan tahun terakhir ini belum pernah ada orang yang bisa keluar dari benteng ini dalam keadaan hidup han syong kiai tarik nafas panjang, ia rasakan hatinya bergidik dan bulu romanya pada bangun berdiri, dari ucapan tersebut dapat diambil kesimpulan kalau tenaga dalam yang dimiliki pihak lawan telah mencapai padat taraf yang tiada tandingannya lagi. Andai kata seri tanya si anak muda itu beberapa saat kemudian, engkau tetap dipersilahkan berlalu dari sini dalam keadaan hidup, andai kata kedatanganku di kemudian hari tetap ada maksud tertentu dan memaksa engkau untuk berdua rupanya pemilik benteng maut sama sekali tak mengira kalau han syong kiai begitu berani mengajukan pertanyaan seperti itu, setelah terperangah beberapa saat ia berkata, bocah cilik, jadi engkau akan datang lagi dengan maksud-maksud tertentu aku cuma mengatakan seandainya saja, tentu saja dalam keadaan seperti itu seringkali bisa muncul keadaan-keadaan yang istimewa ujar han syong kiai dengan nada hambar. Kalau memang demikian keadaannya, maka hal itu harus ditentukan dari maksud hatimu itu, han syong kiai mengangguk, pikirnya, suatu ketika aku pasti akan datang lagi ke sini, dengan suara berat dia lantas berseru. Kalau begitu bagaimana kalau sekarang juga kita mulai dengan pertarungan tersebut pemilik benteng maut mengangguk. Bocah muda, selama puluhan tahun belakangan ini baru pertama kali ini aku mengecualikan pantanganku, mengecualikan pantangan begitu tanya seng pemuda dengan perasaan kurang paham. Eh benar pemilik benteng maut mengangguk. Poocu telah mengecualikan pantangan apa begitu pertama, engkau tidak bersedia menyebutkan nama aslimu serta usiamu, dan aku tidak menuntut lebih jauh, aku toh bergelar malaikat penyakitan dan merupakan ahli waris dari iblis di antara iblis, apa itu tidak cukup selain itu, apalagi sela seng pemuda cepat. Engkau mengenakan topeng kulit manusia, tapi aku tidak punya niat untuk melepaskan kedokmu serta melihat paras aslimu, apakah tindakan ini bukan suatu keringanan bagimu dengan perasaan amat terperan. Menjad Han Xiong Kie mundur tiga langkah lebar ke belakang, setelah putlos yang seng kali ini merupakan kedua kalinya ada orang mengetahuinya kalau dia mengenakan topeng kulit manusia, ketajaman meti manusia semacam ini memang benar-benar mengerikan sekali. Hei bocah cilik sekarang lancarkanlah serangan terdengar pemilik benteng maut berseru dengan suara berat. Han Xiong Kie terkesiap ia merasakan hatinya jadi tegang sekali sebab jika ia tak sanggup melakukan perlawanan dalam tiga jurus serangan tersebut, maka akibatnya sukar dilukiskan dengan kata-kata. Bukan saja ia akan disekap dalam ruang batu, harapannya untuk balas dendam akan musnah dan sepuluh hari kemudian gurunya iblis di antara iblis akan mati dengan membawa penyesalan. Tugas dari gurunya, dendam berdarah membuat semangat jantannya berkobar-kobar, ia himpun segenap kekuatan yang dimilikinya ke dalam sepasang pelapak. Ia akan menggunakan jurus serangan yang terampuh dan terdasyat dari ilmu pukulan Momoch yang hoat untuk melancarkan serangan tersebut. Suasana diliputi keseraman, ketenangan membuat pemuda itu bergidik rasanya, hati-hati poochu menghadapi serangan ini teriak Han Xiong Kie tiba-tiba. Di tengah bentakan keras ia gunakan jurus Mo Chiang Chiang Leong atau telapak iblis menundukan raga melepaskan pukulan yang pertama, kedasyatan angin serangannya benar-benar mengerikan. Pemilik benteng maut menyilangkan telapaknya kemudian dengan menggunakan sebuah jurus serangan yang sangat aneh menyapu bersih datangnya ancaman yang amat hebat itu. Han Xiong Kie amat terperanjat, ingatan kedua belum sempat lewat hawa panas dan dingin. Tau-tau bagaikan guntingan pisau telah membabat pukulannya hingga lenyap bahkan sisa tenaga bagaikan tindihan bukit karang menghantam dadanya buru-buru si anak muda TTU melepaskan pukulannya dan silangkan telapak untuk membendung datangnya ancaman tadi. Belam benturan keras bergeletar di angkasa, pemuda itu rasakan darah panas dalam dadanya bergolak keras, tak kuasa lagi tubuhnya tergetar mundur lima langkah lebar ke belakang. Hei bocah muda, dalam gebrakan ini engkau telah kalah seru pemilik benteng maut dengan suara lantang. Han Xiong Kie menengus dingin, tubuhnya menerjang maju ke depan, dengan jurus yang lebih ampuh yakni Raja Iblis menyambangi neraka, laksana kilatia lancarkan serangan kedua. Jurus Raja Iblis menyambangi neraka merupakan salah satu jurus terampuh di antara tiga jurus sakti ilmu pukulan Momo Chiang Hoat, setelah dikembangkan kedasyatannya mengerikan hati. Suatu serangan yang amat bagus puji pemilik benteng maut tanpa sadar. Bukan mundur, ia malah maju ke depan, sepasang telapaknya diayun menyambut datangnya ancaman tersebut. Duuk serangan yang dilancarkan Han Xiong Kie kali ini dengan telak berhasil menghantam dada lawan, ia rasakan telapaknya seakan-akan membabat di atas sebuah dinding baja yang amat keras, telapaknya secara lapat-lapat terasa sakit sekali, ini membuat hatinya amat terperanjat. Bukan begitu saja pada saat yang bersamaan dia pun merasakan adanya pantulan tenaga yang balik menghantam tubuhnya dengan kecepatan bagaikan kilat begitu kerasnya hampir saja membuat pemuda itu muntah darah segar. Di tengah dengusan berat tubuhnya mundur 45 dipa ke belakang dengan sempoyongan hampir saja ia roboh terjengkang di atas permukaan tanah. Pada waktu yang bersamaan jari tangan kanan pemilik benteng maut tiba-tiba nyelonong masuk ke arah jalan darah Tiong Tong Hiat di atas dada pemuda itu. Gerakannya cepat bagaikan bayangan, mengikuti gerakan maju mundurnya, seng ujung jari selalu menjaga pada jarak tiga cun. Han Siong Kie merasakan sekujur badannya gemetar keras, otaknya mendengung dan pandangannya berkunang-kunang. Terdengar pemilik benteng maut berkata dengan suara dingin, dalam gebrakan kali ini, engkau kembali menderita kalah habis berkata ia tarik kembali jari tangannya dan mengundukkan diri sejauh satu tombak dari tempat semula. Tentu saja andai kata pertarungan tersebut merupakan suatu dual kepandayan, sejak semula Han Siong Kie telah terkapar di atas tanah dalam kadaas tak berfernyawa lagi.